Sobatulis bertemu lagi dengan Judy bukan nama asli tapi sikian dari Yu-Gi-Oh! Released Indonesia dan di video kali ini ada update kartu baru dan ini adalah update kartu untuk Speed Duel versi realnya dan ini adalah skill untuk Jonochi oke langsung aja kita lihat yang namanya agak susah ini Palomenization ini adalah kartu skill dari Joy saat geliran Sobatulis bisa memperlihatkan satu normal monster di tangan dan di geliran ini monster sebut dapat menjadi pengganti dari satu fusion material apapun dan jika dilakukan fusion material lainnya haruslah fusion material yang betul ya dan skill ini hanya bisa digunakan sekali saja untuk duel oh ini berarti bisa dibilang tuh resetan dari Palomenization ya dan kalau untuk skillnya sih kurang menarik juga untuk dia karena kalau untuk monster sendiri atau efek-efek kan ada juga ya yang bisa digunakan sebagai fusion substitute material misalnya kayak King of the Swarm dengan kawan-kawannya mungkin kalau di Duelings nggak ada kayak gitu ya Judy nggak main Duelings jadi mungkin aja skill ini bakal berguna tapi sayangnya ini harus normal monster ya kalau bisa Marcel apapun itu lebih oke ya tapi seenggaknya kalau sebelumnya si Isan gitu pengen manggil Dragon Master Knight ya tinggal pake aja si skill ini bikin normal monster jadi substitute terus kalau di tangan tuh punya kayak Black Cluster soldier nah tinggal pakai polymerization aja untuk bisa manggil Dragon Master Knight karena si normal monster itu bisa digunakan sebagai pengganti dari Blue Ice Ultimate ya tapi sih kalau ternyata nanti kartu-kartu di Speed Duel ini udah lebih banyak misalnya kayak 1-2-2 muncul nah skill ini bakal nggak guna banget ya dan kemarin juga sempet ada bocoran dari MCM London itu ada beberapa skill dan disini tuh dibilangnya ada 2 skill punya Jono Chi dan nggak ada si Palomenization yang tadi ya jadi mungkin untuk Starter Deck Speed Duel nanti tuh bakal ada 3 skill card ya untuk masing-masing nah ini Yudin nggak akan kelihatkan dulu nanti kita tunggu aja ya update official dari Konami nya dan selain kartu skill untuk Jono Chi ini juga ada kartu baru dari Jono Chi versi Friends yaitu Starter Deck yang punya si Soul Burner ini dan disini ada Trap Card baru ya namanya adalah Saraman Great Rage ini adalah normal Trap Card hanya bisa mengaktifkan 1 kartu bernama ini sekali perginaan kita aktifkan salah satu dari efek berikut pilihan pertamanya kirimkan ke graveyard 1 Salaman Great Monster dari tangan atau yang face up di build sobatulis kemudian target 1 kartu develop dan hancurkan pilihan keduanya target 1 Salaman Great Link Monster yang sebelum disenggalkan dan dipanggil Link Summon menggunakan monster yang namanya sama sebagai material hancurkan kartu yang lawan kendalikan sampai dengan banyaknya Link Rating Monster yang tadi wow berarti kalau efek yang pilihan kedua ini kalau sebelum itu pakai kayak Hit Leo terus pakai lagi untuk Hit Leo yang kedua itu bisa ngancurin 3 kartu melawan sekaligus ya dan itu oke banget jadi bisa digunakan untuk ngacak-ngacak pembawa lawan jadi kalau Salaman Great ini dapat first turn itu juga oke banget ya ada disruption untuk bisa ngancurin sampai dengan 3 kartu lawan sebenernya efek pertama juga lumayan oke karena bisa minimal ngancurin 1 kartu lawannya jadi kalau lawan itu pakai kayak Isolde ya hancurin aja langsung atau mangel yang lain-lain ya hancurin aja langsung jadi ada disruption tambahan selain Salaman Great Truth kan punya efek yang agresif banget dan ini juga punya disruption tambahan apalagi kan Kiltnya itu bisa dengan mudah ditambahin juga ya menggunakan Link Monster yang kemarin yang Link 1 jadi efek kedua juga sangat mungkin untuk digunakan dan selain kartu baru dari Salaman Great juga ada kartu baru untuk Cyber Angel dan ini adalah Quick Spell ya namanya adalah Majestic Machine Angel hanya bisa menggunakan kartu bernama ini sekali pergilaran efeknya korbankan 1 Cyber Angel ritual monster dari tangan atau block kemudian target 1 Light Fairy monster yang saya bisa menggunakan akan bertambah 200 attack defense untuk setiap level dari monster yang dikribut tadi dan juga jika bertarung lawan monster yang di spesial saman dari extra deck efek dari monster lawan itu bakal dinigit ya saat battle phase efek ini bakal berlaku sampai akhir giliran ini wow walaupun memang ini harus once per turn tapi efeknya juga lumayan ya karena monster ritual dari Cyber Angel itu ada yang punya efek yang terpicu ketika ter-tribute kayak Idaten dan juga Benten jadi lumayan oke juga untuk micu 2 efek monster sebut apalagi dulu ini tuh gak once per turn kalau gak salah ya atau once per turn ya jadi agak lupa tapi intinya sekalipun disini dibilang itu harus tribute ritual monster tapi gak perlu nge-efeknya karena kalau sebelum itu tribute kayak Idaten atau Benten itu bakal dapet cross-pacing juga apalagi bisa tribute nya dari tangan jadi gak harus korbanin monster dari field apalagi disini tuh efeknya juga bagus banget ya bisa dibilang Cyber Angel ini dapet lagi efek-efek yang anti extra deck karena dulu kan yang anti extra itu kalau gak salah cuma flash doang disini berarti ditambah lagi dengan si majestic motion angel ini apalagi quick spell ini tuh bisa di-search dengan kemarin tuh namanya ada Cyber Egg Angel kalau gak salah ya jadi bisa di-search juga bisa di-search label jadi lumayan oke lah nanti kita tunggu aja kira-kira ada kartu apalagi dari ini tuh dari dualist pack 4 kalau gak salah ya dan kayaknya sih nanti bakal ada beberapa kartu baru lagi dari structure deck baru untuk soulburner ini oke sampai jumpa di video-video lainnya dan jelah terus dualist Indonesia selamat menikmati